Kita ke informasi lain, seorang pria di Lombok, Nusa Tenggara Barat ditangkap lantaran menganiaya seorang bocah berusia 12 tahun hingga pingsan. Peristiwa itu terjadi lantaran pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Aksi kekerasan yang dilakukan seorang pria kepada bocah berusia 12 tahun di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, terekam CCTV. Dari rekaman CCTV terlihat, pelaku mengejar korban lalu melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban pingsan. Bukannya menolong, pelaku kembali bertindak kasar pada tubuh kecil korban karena mengira ia berpura-pura. Aksi penganiayaan ini diduga terjadi lantaran pelaku tersinggung dengan perkataan korban. Setelah sadar, korban dibawa warga pulang. Keluarga kemudian membawa korban ke IGD Rumah Sakit Bayangkara Polda MTB untuk visum dan melapor demi mendapatkan keadilan karena tindak kekerasan itu. Korban tidak mengalami luka serius, namun keluarga tidak mau mengabaikan trauma yang ditimbulkan. Selama proses hukum, korban didampingi Lembaga Perlindungan Anak LPA Kota Mataram. Nah, jadi pengakuannya ya karena tidak suka melihat anak ini tidak seolah cintat. Yang kedua, sering menggunakan kendaraan sepeda listrik itu ngebutlah istilahnya. Nah, itu pengakuan terdugaya. Meskipun kemudian dia menganggap bahwa ini untuk mena... Kan ini bukan menajahati, kalau ini sudah kekerasan ya. Ini jelas sudah kekerasan. Dan dugaan saya jangan-jangan ini bukan kasus yang pertama. Kalau ini bukan anaknya dia, tidak ada hubungan keluarga, hanya ketersinggungan. Pelaku saat ini masih menjalani pemeriksaan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Kota Mataram.